Dari pacitan kita menuju ke Magetan, pemirsa kecelakaan lalu lintas terjadi di Jalan Raya Takran Madiun, tepatnya di Desa Madigondo, Kecamatan Takran Magetan pada Rabu pagi. Seorang pengendara motor tewas usai terlindas truk pengangkut bataringan. Detik-detik lakal lantas sempat rekam kamera pengawas toko bangunan di seberang tempat kejadian perkara atau TKP. Perempuan berinisial A.Y. yang tak lain korban mengendarai motor Honda Vario bernomor polisi A.E. 6341 KZ dari arah barat. Menjelang TKP, korban hendak mendahuli motor yang belum diketahui identitasnya. Namun upaya itu gagal. Kedua motor bersenggolan hingga mengakibatkan A.Y. jatuh ke arah kanan. Di saat bersamaan melaju dari arah berlawanan truk Toyota Dyna bernomor polisi N9782UN yang disupiri pria berinisial M asal Saradan Kabupaten Madiun. Karena jarak sudah dekat, roda truk itu melindas kepala A.Y. Jadinya itu karena mengerim. Karena dari arah berlawanan ada kendaraan yang mau menyalip, roda empat. Motor-motor dari arah sebelah barat ini pada ngerim semua, tapi ibunya itu nggak sempat ngerim. Ngerim terus kayaknya jenggel sama setiap dari motor yang di depannya. Terjatuh gitu? Iya, terjatuh campeng kanan. Baru terlintas truknya? Iya, pas di depan bantet yang cepat berlintas. Meninggal di lokasi ya? Di lokasi ya. Kasus lakalantas ini dalam penyelidikan Sat Lantas Polres Magetan. Dua kendaraan yang terlibat lakalantas dibawa ke pos lantas 907 sebagai barang bukti.